Intro Shalom dan puji Tuhan Saudara Teks kebaikan Tuhan Peset tiap kita Sehingga pada minggu ini Kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan Pelajaran Sekolah Sabat Pelajaran yang keempat Yang bertajuk Mengongsikan misi Tuhan Untuk memulai pembelajaran kita Mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu Kena bersama dengan kami Sementara kami mendengar mempelajari Pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini Dalam nama Yesus kami berdoa Amen Sekali lagi saudara Tajuk Sekolah Sabat kita Mengongsikan misi Tuhan Yang menjadi pertanyaan Bagaimana kita mengongsikan misi Tuhan Dengan berkesan Firman Tuhan Ayat Tafalan Yohanis 13 34 hingga 35 mengatakan Aku memberikan perintah baru Kepada kamu Yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku Telah mengasihi kamu demikian pula Kamu harus saling mengasihi Dengan demikian Semua orang akan tahu Bahwa kamu adalah murid-muridku Yaitu jikalau kamu saling mengasihi Saudara Untuk mempelajari Lebih lanjut Pelajaran ini Ada baiknya Kita membaca Ayat-ayat Alkitab Seperti yang tertera di skrin Anda Pendahuluan Pendahuluan sekolah Sabat Misi Tuhan adalah Untuk menyelamatkan manusia Untuk mencapai tujuannya Dia telah menetapkan Setiap daripada kita Bahagian dalam memenuhi misi itu Melalui teladan Abraham Kita akan mengkaji beberapa cara Dimana kita boleh mengongsikan Misi Tuhan Dan untuk membahas pelajaran ini Kita akan membagikan kepada Lima topik Seperti yang tertera di skrin Anda Kita masuk di tajuk yang pertama Bahagian yang pertama Namun pertanyaannya adalah Bagaimana kita boleh mengongsikan Misi Tuhan dengan berkesan Cara yang pertama Yaitu Dengan mempraktikan keramahan Yaitu pemberian keramahan Saudara Bagaimana Abraham menunjukkan sikap ini Bagaimana kita mempraktikan keramahan Kepada orang lain juga Ibrani 13.2 mengatakan Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang Sebab dengan demikian Beberapa orang dengan tidak diketahuinya Telah menjamu malaikat-malaikat Saudara Keramahan dalam kamus dewan Yaitu kualiti memiliki sikap yang ramah Dan menyenangkan Yaitu keramahan Sinonim dengan apa Mesrah Suka berkawan Nah Pada saat Abraham sedang duduk di pintu kemanya Pada hari yang bercuaca panas Abraham melihat tiga orang pengembara melewatinya Dengan segera Abraham berlari ke arah mereka Dia tidak menunggu mereka meminta di layan Jika mereka berniat untuk berbuat demikian Tetapi Mengambil inisiatif Dan menawarkan kepada mereka Apa yang dia miliki Kejadian 18 Saudara Abraham ingin memuaskan Dengan kemampuan terbaiknya Keperluan mereka yang Berinteraksi dengannya Yaitu bukan saja material Tapi juga rohani Oleh itu Dia membina mezbah Kemana saja dia pergi Dengan cara ini Dia menjadi rahmat Atau berkat Kepada orang-orang di sekelilingnya Perbuatan Abraham ini Boleh ditiru Yaitu apa Suka melayani Atau ramah Kepada orang lain Di screen saudara adalah Soalan perbincangan Yang kita boleh bincang Yang berkaitan dengan Topik yang pertama Kita masuk di bahagian yang kedua Bagaimana kita boleh mengongsikan Misi Tuhan dengan berkesan Cara yang kedua Yaitu dengan mempraktikan kasih Kasih Abraham untuk semua orang Saudara bagaimana Abraham menunjukkan sikap ini Bagaimana kita boleh menunjukkan Kasih kepada orang lain juga Kejadian 18.23 mengatakan Abraham datang mendekat dan berkata Apakah engkau akan melenyapkan orang benar Bersama-sama dengan orang fasik Saudara Siapa yang Abraham bimbangkan Orang benar atau orang jahat Abraham datang mendekat dan berkata Apakah engkau akan melenyapkan orang benar Bersama-sama dengan orang fasik Saudara Abraham peduli kepada mereka Abraham mempunyai peluang untuk bertemu dengan penduk Sodom Pabila dia menyelamatkan mereka daripada Raja Kedolor Mer Dan menemani mereka kembali ke kota mereka Kejadian 14 Nah dia tahu mereka jahat Dia juga tahu bahwa ada sebuah keluarga Yang salah di antara mereka 2 Petrus 2 ayat 7 Tuhan mengetahui hati Abraham Jadi dia menjelaskan rancangannya kepadanya Dan menunggu reaksinya Kejadian 18 Saudara Jika Abraham tidak mengasihi penduduk Sodom yang jahat Dia mungkin akan berkata Selamatkan sepupuku Jangan biarkan dia binasa bersama orang jahat Tetapi bukan itu yang dia minta Dia mengasihi semua orang Kita harus mengasihi orang lain Karena Tuhan mati untuk mereka Dan masih ada harapan bahwa Pada satu ketika dalam hidup mereka Selagi masih hidup Mereka akan menerima keselamatan Di screen saudara adalah soalan perbincangan Yang kita boleh bincang Di dalam kelas-kelas sahabat kita Yang berkaitan dengan tajuk yang kedua Kita masuk di bahagian yang ketiga Bagaimana kita boleh mengongsikan misi Tuhan dengan berkesan Cara yang ketiga Ialah dengan mempraktikan doa Semangat Abraham pada doa Nah bagaimana budaya berdoa Abraham sebenarnya Bagaimana dan mengapa kita perlu mempraktikan sikap berdoa ini Ya di dalam kehidupan kita Yokubus 5 ayat 16 mengatakan Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu Dan saling mendoakan Supaya kamu sembuh Dan orang yang benar Bila dengan yakin didoakan Sangat besar kuasanya Saudara perbualan diantara Abraham dan Tuhan Berupa suatu jenis Yaitu representasi Yaitu doa syafaat Abraham sebagai pemberi Doa syafaat dihadapan Tuhan Untuk orang Sodom dan Gomorrah Dia merayu untuk mereka Apabila mendengar hukuman kata Sodom Dan kota-kota sekitarnya Abraham berdoa kepada Tuhan Bagi pihak penduduknya yang tidak layak Kejadian 18 Doa seperti ini Yaitu simbol kepada Yesus Sebagai pengantara kita dihadapan Bapak Saudara Misi kita hari ini akan berjaya Hanya jika kita meneruskan dengan doa seperti itu Aplikasinya saudara Kita mesti berdoa syafaat Untuk orang lain Bukan saja untuk keperluan fizikal mereka Tetapi juga untuk Keinsafan atau kehidupan rohani Atau pertobatan mereka Saudara Pena Inspirasi Juga menjelaskan Abraham telah belajar untuk menyayangi Penduduk Sodom, Gomorrah Dan kota-kota lain yang berdekatan Itulah sebabnya doanya jujur dan ikhlas Dia sudah berperang melawan beberapa raja Yang telah mengalahkan raja-raja Sodom dan Gomorrah Selepas kemenangan Abraham Bera, Raja Sodom Datang menemui Abraham dengan Melkisenik Bera meminta agar rakyatnya pulang ke rumah mereka Kemudian Raja Sodom bertitah kepada Abraham Ambillah barang jarahan itu Tapi sudilah kembalikan semua orang beta Kejadian 14 Ini adalah tanda kasih sayang raja ini kepada rakyatnya Oleh karena salah satu ciri Abraham yang besar adalah kasih Dia mengasihi raja-raja Sodom dan Gomorrah Dan dia berdoa untuk mereka dan rakyat mereka Cinta untuk jiwa-jiwa yang binasa Mengilhami doa Abraham Dan di screen saudara adalah soalan perbincangan Yang kita boleh bincang Yang berkaitan dengan tajuk yang kita baru belajar sebentar tadi Kita masuk di bahagian seterusnya Apa hasil apabila kita mengongsikan misi Tuhan dengan penuh semangat Apa hasil daripada semangat keramahan, kasih dan doa Abraham Jawabannya saudara Misi Abraham boleh diteruskan dengan menerima pilihan individu Saudara, apa pilihan Anda Melaksanakan misi Tuhan Atau melaksanakan misi sendiri Atau stop Saudara Kejadian 18.25 mengatakan Jauhlah kiranya daripadamu Untuk berbuat demikian Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik Jauhlah kiranya dengan demikian daripadamu Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil Saudara, perhatikan persamaan antara tingkah laku Lot dan Abraham Abraham duduk di depan pintu Kejadian 18 Begitu juga dengan Lot Duduk di depan pintu Kejadian 19 Kemudian Abraham, dia menerima para malaikat Begitu juga dengan Lot Kejadian 19 Kemudian Abraham menjemput mereka untuk makan Juga Lot menjemput mereka untuk makan kejadian 19 Kemudian Abraham menjadi perantara bagi orang lain Lot menjadi perantara bagi orang lain juga Kejadian 19 Saudara Abraham menjadi perantara bagi Sodom Tetapi hanya tiga orang yang selamat Lot juga menjadi perantara bagi putera Putri dan menantu lelakinya Tapi hanya dua putrinya yang selamat Apakah perantaraan orang-orang saleh ini gagal? Jawabannya tidak Tuhan tidak akan menyelamatkan sesiapapun Kena melawan kehendak mereka sendiri Keselamatan bergantung pada pilihan setiap orang Namun, doa syafaat menawarkan peluang untuk perubahan Yang tidak akan ditawarkan jika tidak dilakukan Saudara, di screen saudara adalah soalan perbincangan Yang kita boleh bahas Yang berkaitan dengan tajuk yang baru kita belajar Kita masuk di bahagian yang terakhir Apa hasil apabila kita mengongsikan misi Tuhan dengan penuh semangat? Kita akan mudah apa? Tunduk kepada kehendak Tuhan Luar biasa saudara ya Nah, tunduk kepada kehendak Tuhan yang bagaimana? Kejadian 19 ayat 27 hingga 28 mengatakan Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri depan Tuhan itu Dan memandang ke arah Sodom dan Gomorrah Serta ke seluruh tanah lembah Yordan Maka dilihatnyalah asap dari bumi Membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan Saudara, apabila Tuhan memanggil Abraham untuk pergi ke Kanaan Dan menjadi berkat kepada dunia Abraham mematuhinya Dia tidak menolak Dia tidak menolak panggilan itu dan juga tidak meletakkan syarat Dia terpaksa satu ketika berpisah dengan anak saudaranya Dia membiarkan Lot memilih wilayah yaitu Sodom itu Kena mengetahui bahwa Tuhan akan memenuhi kehendaknya dalam apapun juga keadaan Kejadian 13 Nah saudara, selepas doa syafaatnya untuk Sodom Abraham pergi keesokan paginya dengan harapan untuk melihat permintaannya dipenuhi Tetapi apa yang dilihatnya ialah kemusnahan Sodom dan Gomorrah itu dibakar dengan api Kejadian 15 Tiada sungutan daripadanya apabila dia mengetahui hal itu Sekali lagi saudara, dia tunduk kepada kehendak Tuhan Aplikasinya adalah kita mesti senantiasa menerima dan menurut kehendak Tuhan Walaupun ia berbeza dengan kehendak kita Misi Tuhan pasti akan tetap terlaksana Diskrin saudara adalah soalan perbincangan yang kita akan Yang boleh kita bincang Yang berkaitan dengan topik yang baru kita belajar sebentar tadi Pena inspirasi juga menjelaskan kepada kita Cinta untuk jiwa-jiwa yang binasa mengilhami doa Abraham Walaupun dia membenci dosa-dosa kotak yang rosak itu Dia menghendaki agar orang-orang berdosa dapat diselamatkan Minatnya yang mendalam terhadap Sodom Menunjukkan keresahan yang patut kita rasakan Terhadap orang yang tidak bertobat Kita harus menghargai kebencian terhadap dosa Tetapi kasihan dan kasih kepada orang yang berdosa Jadi saudara dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini Kita boleh menyimpulkan Fokus pelajaran minggu ini adalah untuk berkongsi misi Tuhan Ia bermula dengan panggilan seperti Abraham Tetapi ia tidak berakhir di sana Tanpa tindakan berkongsi Panggilan itu tidak berguna Itu sebabnya kita harus apa? Ramah kepada sesama Mengasihi dengan sepenuh hati Semangat mendohkan orang lain Mengutamakan pilihan orang lain Ia sentiasa menerima atau melakukan kehendak Tuhan Walaupun berbeza dengan kehendak kita sebagai manusia Jadi saudara Minggu ini juga Kita ada cabaran mingguan Dan cabaran untuk tindakan Cabaran mingguan kita Di dalam bandar kita Dimanapun kita tinggal Kita menghadapi halangan dalam memberitakan Injil Dengan sewajarnya dan berkesan Mari kita merayuk kepada Tuhan Untuk campur tangan dalam hal ini Kedua saudara cabaran untuk tindakan Carilah Cara untuk menghubungi seseorang Atau mencari seseorang Yang terjejas Secara langsung oleh suatu situasi Yang sukar Seperti yang Anda pernah hadapi Beritahu orang itu Bahwa Anda sedang berdoa untuk dia Dan meminta Tuhan Menunjukkan kepada Anda Apa yang boleh Anda lakukan Untuk menolongnya Jadi saudara sekian saja Ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita Pada minggu ini Semoga ini Boleh membantu kita Di dalam mempelajari Pelajaran sekolah sahabat kita Pada minggu ini Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak di syurga Terima kasih Kena menolong kami Dalam mempelajari Pelajaran sekolah sahabat Kami pada minggu ini Dan terima kasih Memberikan kami pengertian juga Sehingga kami boleh mempraktikan itu Dalam nama Yesus Kami bisa berdoa Amen Terima kasih Terima kasih